Halo Dosto, ab kesehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs Dan di vlog kali ini, Alia mau sharing ke Dosto semuanya masih seputar tentang Pakistan Nah, kali ini Alia mau sharing ke Dosto seputar keuangan di dalam pernikahan dengan orang Pakistan Jadi, untuk masalah keuangan di dalam rumah tangga ini, itu memang agak sedikit beda nih Antara pasangan yang menikah dengan orang Pakistan dengan pasangan yang menikah dengan orang Indonesia pada umumnya ya Tapi disini balik lagi, sebenarnya nggak semuanya Cuma kita bicaranya secara umum nih Dosto Nah, makanya ini Dosto harus tahu supaya nggak kaget nantinya Dan ini tuh wajib banget harus didiskusikan ke pacar kalian sebelum kalian lanjut ke jenjang yang lebih serius Biasanya, kalau di Pakistan itu, yang mengatur keuangan di dalam rumah tangga itu adalah si laki-laki atau si suami Nah, kan di Pakistan itu mereka budayanya itu join family ya Jadi, mereka tuh tinggal bareng ibu mertua dan ipar-ipar, kebanyakan kayak gitu Dosto Nah, yang lebih parahnya lagi, mungkin di dalam rumah tangga mereka itu bahkan yang mengatur keuangan itu adalah si ibu mertua Atau kakak ipar mereka Nah, bisa kebayang nggak kalau misalnya Dosto menikah dan Dosto harus mengalami hal ini Nah, jadi kalau kayak gini tuh memang berbanding terbalik banget ya Sama kita di Indonesia yang umumnya biasanya tuh si istri atau perempuan yang mengatur keuangan di dalam rumah tangga Dan bahkan untuk belanja keperluan rumah tangga mereka Kayak semacam grocery atau lain-lainnya Nah, itu yang turun tangan adalah si pihak laki-laki atau suami mereka Jadi, biasanya si istri atau pihak perempuan itu hanya memberikan list mereka mau beli apa Misalnya kayak gitu Nanti biasanya si suaminya yang akan beli dan membawa keperluan si istri tersebut Jadi, itu tidak berlaku secara keseluruhan ya di Pakistan seperti itu Bahwa yang menikah dengan orang Pakistan pasti akan mengalami seperti itu Nah, tergantung dari si laki-laki atau suami kita sendiri aja Jadi, beda-beda tetap balik ke individunya masing-masing Kalau Alia pribadi sih memang kalau untuk urusan seputar kayak pembayaran apartemen, pembayaran listrik, atau pembayaran air dan teman-temannya itu Memang itu urusan suami Jadi, memang Alia nggak urus ke situ ya Jadi, yaudah Alia memang tinggal nikmatin aja fasilitas yang ada Dan urusan bayar-membayar itu bagian suami yang urus Paling kalau Alia sih untuk urusan dapur ya Kayak keperluan untuk grocery dan teman-temannya itu Nah, itu biasanya Alia yang urus Dan keseringannya tuh Alia memang kalau belanja semacam itu Itu lewat aplikasi online gitu ya Dan itu pun juga dari suami nggak yang menekankan dalam satu bulan ini harus sekian gitu ya Itu nggak Jadi, memang yaudah disesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu Luar itu ya kayak kebutuhan kita lah ya Dosto ya Sebagai cewek kayak makeup, skincare, segala macem itu juga ada dari suami kayak gitu Dan bahkan Alia juga masih bisa untuk kasih ke orang tua Karena dulu salah satu yang Alia khawatirkan Setelah menikah itu Alia tuh takut nggak bisa seperti dulu gitu ya Yang ngasih ke orang tua Terutama ke ibu Alia Karena memang Alia tuh udah terbiasa dari dulu tuh kayak gitu ya Karena dulu kan Alia kerja Kemudian menikah jadi ibu rumah tangga Nah, itu salah satu ketakutan Alia Nah, tapi Alhamdulillah banget Syukur banget Itu suami sangat pengertian Tentang hal itu Jadi, Alhamdulillahnya sampai saat ini tuh nggak jadi masalah Dan Alia juga buka rekening di Dubai sini Jadi, memang itu apa ya Kayak Alia ngerasa ya bagaimanapun itu juga Alia tetap harus punya tabungan pribadi ya kayak gitu Dan Alhamdulillahnya suami tuh ngerti banget kayak gitu Dosto Jadi, memang kalau untuk keuangan di dalam rumah tangga Itu balik lagi sih Dosto ya Tergantung pasangannya itu sendiri gitu ya Dan ada baiknya memang dibicarakan Sebelum kalian menikah kayak gitu Apalagi kalau misalnya kalian udah tau nih Di Pakistan ini ada hal yang seperti itu Yang tadi Alia ceritain kayak gitu Nah, itu sekalian diomongin ke calon kalian Itu seperti apa nantinya Kalau Alia sama suami itu memang Untuk urusan keuangan di rumah tangga Yaudah memang Alia sama suami gitu ya Alia-Alia juga dari kakak ipar Alia juga mereka juga Masing-masing gitu ya Jadi, memang nggak ada ikut campur dari Ibu mertua gitu ya Atau ipar-ipar yang lain Kita sama-sama tidak saling ikut campur Urusan masing-masing Alhamdulillahnya disitu Dosto Terus juga kalau kayak suami Alia Mungkin mau kasih ke ibu mertua Justru Alia seneng gitu ya Justru kalau suami Alia itu pelit gitu ya Ke keluarganya Alia justru malah nggak suka kayak gitu Karena Alia juga nggak mau suami Alia pelit Ke keluarga atau ke orang tua Alia gitu kan Dan Alhamdulillahnya suami juga peduli gitu ya Sama orang tua Alia gitu ya Nggak pelit sama sekali kayak gitu Jadi, yaudah gitu ya Nggak ada hal yang mau Alia ributkan gitu ya Dengan suami Kecuali kalau misalnya memang Suami itu yang menomersatukan keluarganya aja gitu ya Menelantarkan atau Menomersekiankan gitu ya Alia atau istrinya gitu ya Ya otomatis nggak akan tinggal diam lah Pastinya kita akan bersuara Dan jadi kesimpulannya Apakah semenyeramkan itu Menikah dengan laki-laki Pakistan Jawabannya tergantung Jadi tergantung kita dapat suaminya yang seperti apa Terlepas dari si laki-lakinya itu Dari negara manapun itu Yang terpenting itu memang Ke karakter atau individu si laki-lakinya itu Dosto Jadi kita nggak bisa menyamaratakan dari negara mananya Tapi pastinya tiap negara Mereka punya adat-istiadat Atau budaya masing-masing Yang otomatis kalau kita Orang Indonesia Menikah dengan orang luar Ya udah pastinya kita harus Bisa untuk menyesuaikan Dengan budaya mereka Tapi balik lagi Karena memang kita kan Menikahnya itu beda negara Beda budaya gitu ya Jadi kita harus sama-sama saling menyesuaikan Dari kita sendiri Dan juga dari pasangan kita sendiri Jadi itu sih kalau menurut Alia Jadi itu dia vlog Alia kali ini Dan semoga sharing kali ini Bisa sedikit memberi gambaran Kepada kalian yang memang saat ini Sedang menjalani hubungan Dengan pria atau laki-laki Pakistan ya Dan terima kasih Yang udah selalu nontonin Alia Yassir Vlogs Insya Allah kita ketemu lagi di vlog berikutnya Allah Hafiz Selamat menikmati